Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pada malam ini tanggal 22 Oktober 2021 Izinkan kami memperkenalkan diri Kami adalah TAA Banyuwangi Atau kepanjangan dari Traffic Accident Assist Banyuwangi Apa sih TAA itu? Untuk foksi atau tugas pokok dan fungsi TAA itu apa aja? Tujuan adanya TAA itu apa sih lor sebenarnya? Sambil menjelaskan semua itu Mari kita patroli lalu lintas yang ada di seputaran kota Banyuwangi Apa sih TAA itu sebenarnya? TAA atau Traffic Accident Assist adalah sebuah organisasi relawan Yang bergerak di bidang lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Banyuwangi TAA berdiri beberapa tahun yang lalu Yang dimana diperakarsai oleh Bapak Ibtu Ardi Bita Gumala Yang pada saat itu Menjabat sebagai kanit laka lantas poresta Banyuwangi lor Dimana Bapak Ardi sekarang sudah pindah jabatan Namun tetap menjadi pembina kami Loh kok yang jadi pembina polisi? Ya gak apa-apa lah lor Masa enggak? Justru kami itu bersyukur lor Karena kami dimonitoring oleh pihak kepolisian Sehingga kami diarahkan dan dituntun ke tugas-tugas yang seharusnya kami lakukan Tanpa bersinggungan dengan undang-undang lalu lintas yang ada Sekarang kita sedang melewati wilayah Nagabulan Lur Dimana di wilayah ini Banyak sekali para pedagang UMKM yang berjualan Bisa dilihat di kanan dari kiri kita Para pedagang sedang berjualan di masa pandemi ini Terus, apa sih Tupoksi TAA itu? Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi TAA itu Adalah membantu pihak kepolisian Khususnya unit laka lantas Dan masyarakat Banyuangi pada umumnya Yang mengalami kejadian di jalan raya Contohnya seperti kecelakaan Atau yang biasanya yang kami sebut sebagai laka lantas Dimana di dalam laka lantas tersebut Ada pengundisian korban laka Pengamanan BPA atau barang bukti Pengamanan saksi laka dan sebagainya Ada juga kejadian lantas lainnya Seperti pohon tumbang Kendaraan-kendaraan besar yang mengalami mogok Dimana menyebabkan kemacetan Maka kami membantu pihak kepolisian Untuk mengatur lantas agar tetap lancar Apa sih tujuan utama berdirinya Atau adanya TAA itu sendiri Tujuan utama kami ada dan hadir di kota Banyuangi ini adalah Untuk membantu pengundisian lalu lintas Yang ada di wilayah hukum kabupaten Banyuangi Melayani masyarakat Banyuangi dengan ikhlas Dalam berlaru lintas Tetap ikuti perjalanan kami lur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kita melewati Taman Blambangan Lur Taman kebanggaan masyarakat kota Banyuangi Sekarang kita telah sampai di pertigaan Jalan Bantarang Lur Jika kita belok kanan maka kita akan menuju pantai Bum Marina Sekian perkenalan kami Jika ada yang ingin dulur-dulur tanyakan bisa ditulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe dan like-nya ya lur Karena subscribe dan like para dulur-dulur sangat berharga bagi kami Agar kami dapat terus berkembang untuk masyarakat Banyuangi Salam Selamatkan untuk kemanusiaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton